Anak Lilis Carlina berinisial RD, tertangkap tangan oleh polisi saat sedang mengidarkan narkoba. RD yang berusia 15 tahun ini menjadi anak yang berkonflik dengan hukum setelah polisi berhasil menyita ratusan butir obat keras tanpa izin edar. Karena masih di bawah umur dan berstatus anak yang berkonflik dengan hukum, polisi tidak menampilkan RD dalam konferensi persnya. Siswa SMP kelas 3 ini membeli obat terlarang secara online, lalu menjualnya secara online dan bertemu langsung. Konsumennya mulai dari pelajar hingga orang dewasa. Dalam aksinya, RD juga memiliki tangan kanan orang dewasa yang bertugas mengidarkan narkoba hingga Karawang dan Subang. Dari persangka RD, persangka ini mengidarkan narkotika di tiga kabupan. Baik itu secara online, mampu langsung bertemu dengan pembeli. Untuk pembelinya sendiri, pelajar juga atau memang? Untuk pembelinya ada beberapa jenis ada yang pelajar, ada juga orang dewasa. Dan beberapa pembeli sudah kita bidai perang sebagai saksinya. Hasil pengembangan kasus ini, polisi juga menangkap tersangka lain yang terkait dengan jaringan pengidar narkoba, RD. Dengan status ABH, RD terancam pasal 196 UU RI tentang kesehatan, sedangkan tersangka dewasa terancam pasal 114 ayat 1 UU nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika, dengan ancaman hukuman maksimal 10 tahun penjara. Dari Purwakarta, Jawa Barat, Asep Saiful Falah, RTV. Dari Purwakarta, Jawa Barat, Asep Saiful Falah, RTV. Dari Purwakarta, Jawa Barat, RTV.